Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas mengenai dicabutnya SP3 Surat Perintah Penghentian Penyidikan Kasusnya Habib Rizik Siap Karena di SP3 itu ada dugaan Ini masih diduga teman-teman Karena belum bisa dibuktikan di Madilan Ada dugaan Habib Rizik melakukan chat mesum kepada Firza Hussein Jadi ada dugaan Habib Rizik melakukan chat mesum kepada Firza Hussein Itu kejadian pada tahun 2017 yang lalu teman-teman Dan kasus itu sebenarnya sudah di SP3, sudah dihentikan Tetapi kali ini digugat oleh namanya Abi Febrianto Selaku pemohon menggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Untuk membuka kembali terkait SP3 Habib Rizik Siap Jadi ada pemohon yang menggugat atau memperadilankan SP3 yang dikeluarkan oleh pihak Polda Metro Jaya Jadi yang digugat itu adalah pertama Kapolri Kedua Kapolda Metro Jaya Kemudian yang ketiga adalah di Reskrim Sus Polda Metro Jaya Jadi tiga orang ini digugat Untuk kembali membuka kasus Abi Rizik Siap Dan akhirnya teman-teman Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Lewat Hakim Tunggalnya Ini mengabulkan gugatan dari Abi Febrianto Sehingga pihak Pengadilan itu memerintahkan kepada Kapolda Metro Jaya Untuk membuka kembali kasus chat mesum Habib Rizik Siap Ini masih dugaan teman-teman Karena semua itu belum terbukti Dan dulu pihak Polda Metro Jaya kenapa menerbitkan SP3 Di antaranya adalah Bahwa pihak Polda Metro Jaya itu belum menemukan Orang yang mengunduh pertama chat mesum Habib Rizik Siap Kemudian yang kedua Ini permintaan dari pihak pengacar Habib Rizik Siap Supaya menghentikan perkara ini Karena memang tidak cukup bukti Untuk mentersangkakan Habib Rizik Siap Nah itu teman-teman Sekilas cerita kenapa SP3 Habib Rizik dibuka kembali Dan ini merupakan cobaan ujian dari Habib Rizik Siap Semoga beliau nya kuat Beliau nya tetap tabah menghadapi semua ini Karena posisi Habib Rizik ini dalam kondisi yang Saya pikir tidak punya powerful teman-teman Karena orang ditahan Ini ada keterbatasan Terbatas untuk melakukan aktivitas apapun Nah teman-teman kita akan coba flashback ke belakang Di tahun 2018 ketika Polda Metro Jaya ini Melakukan penghentian perkara kasus Habib Rizik Siap Agar teman-teman ingat kembali memori masa lalu Ketika SP3 ini dibuat oleh Polda Metro Jaya Oke kita lihat beritanya teman-teman Ini kita ambil dari detiknews.com teman-teman Kita baca penjelasan lengkap polisi soal SP3 kasus chat purno Habib Rizik Ini sekali lagi masih dugaan teman-teman Belum bisa dibuktikan Polisi membenarkan soal adanya surat penghentian penyidikan perkara SP3 Kasus dugaan chat purno yang melibatkan imam besar FPI Habib Rizik Siap Pertimbangannya adalah karena polisi belum berhasil menemukan Sosok yang mengunduh konten chat tersebut ke internet Ini yang menimbulkan kejanggalan teman-teman Kenapa chat itu kok bisa keluar ke publik Padahal chatting atau kalau kita berhubungan di WA Ini kan pribadi Tidak umum Kalau umumnya ini kan kita masuk chat ke grup Ini baru umum ini bisa diunduh Tetapi kalau urusan seperti ini kan Urusan pribadi Bagaimana kok bisa keluar Di publik Dan ini masuk di internet Ini saya pikir ada kejanggalan yang cukup serius Apakah memang sengaja Habib Rizik mempublish chatting itu ke internet Atau seperti apa Dan ini polisi belum menemukan orang yang mengunduh pertama Chat porno Habib Rizik Siap Betul penyidik sudah menghentikan kasus ini Bahwa dihentikannya kasus ini semua kewenangan penyidik Kata Karo Penmas Divisi Umas Polri Brikjen Mohamad Iqbal Kepada detik.com pada hari Sabtu 16 Juni 2018 Iqbal mengatakan keputusan penyidik untuk menutup kasus chat mesum Habib Rizik berawal Dari adanya surat resmi dari pengacara berisi permintaan agar kasus ini dihentikan Menanggapi surat tersebut penyidik melakukan gelar perkara yang berujung pada keputusan dihentikannya perkara Jadi pihak pengacara Habib Rizik mengajukan surat resmi kepada Polda Metro Jaya untuk menghentikan kasus ini Karena menurut pengacara tentu ini kurang bukti Memang tidak perlu diteruskan Setelah itu pihak kepolisian melakukan gelar perkara dan akhirnya memutuskan untuk menghentikan Karena tidak cukup bukti untuk diteruskan Kita ambil pernyataan dari Pak Iqbal Ada permintaan resmi dari pengacara untuk di SP3 lewat surat Setelah itu dilakukan gelar perkara Maka kasus tersebut dihentikan Karena menurut penyidik kasus tersebut belum ditemukan pengaplutnya jelas Iqbal Jadi yang pertama tadi tidak diketahui siapa yang mengunduh Kemudian yang kedua adalah tidak ditemukan pengaplutnya Ini saya pikir sesuatu yang aneh Bagaimana tidak ditemukan pengaplutnya Bagaimana tidak ditemukan orang yang mengunggah pertama Ini kan aneh Padahal pihak kepolisian itu punya tim cyber Tim cyber polis Jadi polisi yang bergerak di dunia maya, di dunia internet seperti ini Saya pikir ini kan sangat mudah untuk menemukan orang yang mengupload pertama chat dari HP Presi Kesiap ini Jadi polisi belum menemukan orang yang pertama mengupload itu sehingga kasus ini dihentikan Iqbal menunturkan kasus ini bisa kembali dibuka jika penyidik menemukan bukti baru terkait kasus ini di waktu mendatang Terhadap kasus ini dapat dibuka kembali bila ditemukan bukti baru Jadi menurut polisi ini bisa dibuka kembali jika ada bukti baru Tetapi yang kita lihat teman-teman SP3 ini dihentikan atau dicabut bukan berdasarkan penemuan bukti baru Tetapi karena permohonan dari Abi Febrianto Yang menggugat lewat pra-peradilan di Jakarta Selatan Di pengadilan negeri Jakarta Selatan Supaya pihak hakim ini mengabulkan gugatannya untuk membuka kembali kasus chat HP Presi Kesiap Jadi saya melihat bukan ditemukan bukti baru Tetapi karena permohonan dari pra-peradilan tadi Yang kemarin diumumkan pada selasa tanggal 29 Desember 2020 Jadi baru kemarin teman-teman pihak pengadilan negeri Jakarta Selatan ini mengumumkan Bahwa permohonan dari Abi Febrianto itu dikabulkan Dan hakim meminta supaya pihak polda Metro Jaya ini meneruskan kembali Atau membuka kembali kasus ini Jadi saya melihat bukan ditemukan bukti baru Tetapi karena permohonan pra-peradilan dari Abi Febrianto Kemudian teman-teman Habib Presiq ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan chat porno pada Mei 2017 Polisi menetapkan Firsa Hussein sebagai tersangka kasus yang sama pada 15 Mei 2017 Keduanya menjadi tersangka setelah chat antara diduga Abi Febrianto dan Firsa tersebar Melalui situs baleracintarizik.com Keduanya membantah tuduhan skandal tersebut Kabar soal penghentian kasus chat Abi Febrianto itu sudah berembus pada awal Juni 2018 Saat itu polisi belum memberikan penjelasan secara terang-benerang mengenai dihentikannya Atau tidaknya kasus ini Kemarin 15 Juni bertepatan dengan Haira Yaitul Fitri Abi Febrianto membuat video yang didalamnya berisi syukur Dan pengakuan mengenai kasus chat masum yang dihentikan oleh pihak polda Metro Jaya Itu teman-teman kisah Cerita terkait chat mesum Abi Febrianto siap Ini masih diduga teman-teman Belum menjadi sebuah keputusan pengadilan Apakah Abi Febrianto dan Firsa Hussein ini bersalah atau tidak Tetapi baik Abi Febrianto kemudian Firsa Hussein ini Menolak membantah telah melakukan chat seperti itu Karena kalau saya pikir teman-teman Apa mungkin Abi Febrianto membuat chat seperti itu Ini saya pikir bagi orang-orang yang mencintai Abi Febrianto tentu akan menolak Tidak mungkin Abi Febrianto melakukan itu Karena kalau kita lihat teman-teman di era sekarang ini adalah Banyak orang yang melakukan cloning Atau meretas Meretas chatting Meretas percakapan Mengupload sebuah berita yang beliau sendiri tidak melakukan Ini sangat mungkin terjadi Karena kemarin saya punya teman Punya teman teman-teman Ini HP-nya itu diretas HP-nya dibuat Seolah-olah dirinya ini meminjam uang kepada temannya Jadi teman-temannya ini dibinjamin uang Dan akhirnya temannya juga membayar Karena berhubungan baik dengan Seorang teman saya itu Nah ini juga bisa terjadi seperti itu Jadi hal ini Sangat mungkin juga Terjadi peretasan HP Atau peretasan sebuah Percakapan oleh orang lain Ini sangat mungkin terjadi Jadi dalam hal ini Kita tidak bisa menjustifikasi Apakah HP Prisik salah atau tidak Karena memang semua itu Nanti di pengadilan yang Bisa dibuktikan Dan HP Prisik akan diberikan Kesempatan untuk membela diri Terkait kasus ini Apakah benar-benar dibuat oleh HP Prisik Atau oleh orang lain Dan ini adalah kesempatan terbaik Bagi HP Prisik Untuk menjelaskan secara terang-benar Terkait chat itu Apakah ini fitnah Atau benar dilakukan oleh HP Prisik siap Nah itu teman-teman Yang bisa kita bahas hari ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa Tetap like, subscribe, share, dan komen Di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!